Senyuman Dewa Pedang Seri 10 dari 10 Pendekar Alis Jilid 7 Bagian 7 Matahari telah tendalam di balik bukit, cahaya senja merah menghiasi seluruh langit, ketika cahaya membias di atas tubuh sebunjui soat yang putih, terpantulah selapis cahaya berkilauan yang memedihkan mata. Angin berhembus makin kencang. Suaranya keras, namun tak dapat menutupi suara derap kaki kuda yang sangat ramai. Menyusul 24 ekor kuda telah muncul di jalan berpasir menuju kota Ui Sik. Kuda-kuda itu berlari sangat cepat dan tiba-tiba berhenti, berhenti di luar kota Ui Sik. Tanpa mengucapkan sepatah katapun semua penunggang kuda itu melompat turun, ke 24 ekor kuda membentuk garis memanjang. Siapa mereka? Mau apa datang kemari? Pertanyaan ini melintas dalam benak laopan Nio sekalian. Kedua puluh empat orang melompat turun dari kuda dengan gerakan sangat terlatih, mulai melakukan tugas dan pekerjaan, bangga pengemis cilik itu berkata. Kau tahu ya? Coba katakan mau apa mereka kemari. Mereka datang mengantar air untuk mandi. Kontan laopan Nio mengangkat tangan siap mencita batok kepala pengemis cilik itu, tapi tidak benar-benar dilakukan. Bukan lantaram pengemis cilik itu mengegos, melainkan karena secara tiba-tiba laopan Nio telah memahami sesuatu. Sekarang ia tahu, pengemis cilik itu bukan sedang mengerjai dirinya. Kedatangan rombongan itu memang khusus mengantar air mandi. Maka dengan metel, terbelalak dan mulut melongo ia berseru, jadi ia benar-benar adalah sebunjui soat omong kosong. Selain sebunjui soat, siapa lagi yang berani masuk ke kota Uisik tanpa mengucapkan sepatah kata pun betul. Kecuali sebunjui soat, siapa lagi yang suka kebersihan? Siapa lagi yang enggan menginap di hotel paling megah di kota Uisik? Toko kelontong miliku lokpan toko kelontong itu seakan berubah jadi sangat pintar. Untuk sampai di kota Uisik, orang harus menempuh perjalanan sehari penuh dengan diterpapasir kuning, kecuali sebunjui soat. Siapa lagi yang teringat untuk mandi dan ganti pakaian kata si pengemis cilik dengan bangga? Mendadak laopan Nio mengeringitkan alis. Hi, kenapa kau pengemis cilik menegur? Kenapa? Masa kau tidak melihat, berapa banyak anak buah yang diajak sebunjui soat soal itu kau tak perlu khawatir? Tukas pengemis cilik sambil tertawa, jika sebunjui soat meraih kemenangan dengan mengandalkan jumlah banyak, dari dulu ia sudah bukan sebunjui soat. Selama hidup ia selalu melakukan sepak terjangnya seorang diri, lalu bagaimana dengan orang-orang berbaju hitam itu mereka tak lebih hanya sekawanan pelayan yang khusus bertugas melayani keperluannya. Penampilan sebunjui soat tak ubahnya seperti hartawan kaya, bukan seorang pendekar pedang, kening laopan Nio yang semula berkerut kencang kini kembali normal. Ternyata kawanan berbaju hitam itu memang datang untuk mengantar air mandi buat sebunjui soat. Begitu semuanya siap, sebunjui soat bangkit berdiri dan berjalan menuju tenda. Mari kita pergi kata lopan toko kelontong ketika melihat sebunjui soat masuk ke dalam tenda, lalu ia berbalik dan kembali ke toknya. Pergi? Kalau mau pergi, kalian boleh pergi lebih dulu, jawablah opan Nio. Kenapa? Memangnya kau ingin melihat sebunjui soat mandi pengemis cilik membelalakan mata. Dasar anak pintar, sekali tebak sudah benar, laopan Nio tertawa cekikikan. Apa bagusnya melihat orang mandi? Tanya lopan toko kelontong. Kalau orang lain yang mandi memang tidak menarik, tapi yang mandi adalah jago pedang kenamaan macam sebunjui soat, jelas peristiwa ini merupakan pertunjukan yang sangat langka, dengan kening berkerut lopan toko kelontong segera membalikan badan, siap meninggalkan tempat itu. Tunggu sebentar tiba-tiba pengemis cilik berteriak. Ada apa? Memangnya kau pun ingin mengintip sebunjui soat mandi SSTT, coba dengar suara derap kaki kuda. Lopan toko kelontong segera memandang ke arah pengemis kecil, si pengemis memandang ke arah laopan Nio, sedang laopan Nio berbalik memandang lopan toko kelontong. Tak aneh kalau mereka saling pandang, tenda sudah didirikan, air mandi sudah digotong masuk, pakaian bersih sudah diantar, keempat nona yang melayani mandi pun sudah tiba, lalu mau apa pendatang itu kemari? Dengan cepat kuda itu mulai kelihatan, juga penunggangnya. Kali ini bukan lelaki berbaju hitam yang menunggang kuda, melainkan seorang nona berbaju kembang. Kembang nona itu melarikan kudanya amat kencang dan mendekati tenda, begitu melompat turun, langsung menyelingap masuk kebalik tenda. Hanya sebentar ia berada dalam tenda itu, lalu keluar kembali. Sesudah keluar, ia tidak lagi menunggang kudanya, melainkan menuntun kuda itu mendekati laopan Nio. Itu dia, kau bakal dapat order, ujar pengemis cilik kepada lopan toko kelontong. Order apakah mabobrok di belakang rumahmu bakal disewa orang malam ini, dari mana kau tahu masa kau tidak melihat perempuan itu hanya masuk sebentar lalu keluar lagi. Ia pasti ingin numpang menginap dalam tenda sebunjui soat tapi segera diusir keluar, sebunjui soat pasti sudah memberitahukan satu-satunya kamar mewah yang ada dalam toko kelontongmu kepadanya, kamar paling megah di kota Uisik. Sejak kau melihat sebunjui soat, sudah berapa patah kata yang ia ucapkan tanya lopan toko kelontong. Tak sepatah katapun, kau sangka sebunjui soat bakal mengobrol kata untuk memberitahukan kamar mewahku kepada perempuan itu pengemis cilik garuk-garuk kepalanya yang tak gatal. Segera katanya lagi, diberitahu atau tidak bukan masalah, toh di kota Uisik hanya kamar di tokomu yang bisa disewa, jika ia ingin mondok malam ini, berarti kau nakal mendapat order, lopan toko kelontong tidak menanggapi perkataannya, karena perempuan itu sudah mendekati mereka. Kau ingin mencari kamar pondokan tiap kali melihat nona berparas cantik, meta pengemis cilik selalu nampak berkilauan. Memang aku mau cari tempat menginap, tapi itu urusan kedua, aku tahu apa urusanmu yang perlama, wajah pengemis cilik semakin bersinar. Kau benar-benar tahu tentu saja, biasanya orang yang mencari penginapan adalah orang yang melakukan perjalanan, perutnya tentu lapar, pekerjaan pertama yang ingin ia lakukan pasti menangsal perut, maka persoalan pertamamu adalah ingin tahu di mana bisa membeli makanan enak, bukankah begitu salah? Oh iya pertama, kalau ingin makan, aku pasti akan makan langsung yang kubawa sendiri. Kedua, sebelum datang kemari aku sudah makan kenyang, lantas kau, aku kemari untuk menyampaikan pesan, menyampaikan pesan. Pesan siapa? Pesan sebunjui soat. Pengemis cilik tak mampu berkata lagi, ia hanya melongo. Pesan apa yang hendak disampaikan akhirnya Laopan Mio bertanya. Ketika aku masuk ke dalam tenda, tahukah kau apa yang ia katakan? Apa yang ia katakan? Tanya pengemis cilik. Enyah maka kau pun datang kemari? Berarti ia tidak menyuruhmu menyampaikan pesan ada-ada? Aku tak mengerti, pengemis cilik itu garuk-garuk kepala lagi. Sebentar kau bakal mengerti. Karena yang disuruh enyah bukan aku, melainkan kalian dari mana kau tahu kalau bukan kau yang disuruh enyah. Mana mungkin ia menyuruh kami enyah? Toh kau yang memasuki tendanya benar, tapi memasuki tenda orang bukan pelanggaran. Yang melanggar adalah mengintip orang sedang mandi. Perempuan itu menengok ke arah Laopan Mio, lalu melanjutkan. Walaupun yang ingin dia sampaikan hanya kata enyah, tapi arti sesungguhnya adalah minta kalian segeranya dari sini. Jangan mengintip lelaki sedang mandi. Apa hubunganmu dengannya? Tanyalah Laopan Mio, apakah kau cacing pita dalam perutnya? Kalau tidak, dari mana kau tahu maksudnya tentu saja aku tahu. Kenapa? Karena ia adalah sahabatku. Sebon Jui Soat belum pernah menyuruh temannya enyah dari hadapannya. Laopan Mio tidak bicara lagi. Pengemis cilik serta lopan toko kelontong juga tak bicara. Selesai membaca kertas merah ji yang tertempel di dinding bagian dalam rumah kecil di belakang toko kelontong. Perempuan itu berkata kepada Laopan Mio, Kuputuskan untuk menyewa kamar ini, apakah harus bayar dirnuka tentu saja, jawab pengemis cilik cepat. Aku bukan bertanya kepadamu, siapa yang menjadi lopan tempat ini pengemis cilik tidak bicara lagi. Setelah menerima keping matu uang, Laopan Mio mengerling sekejap ke arah pengemis cilik, kemudian beranjak keluar kamar. Tunggu sebentar, tiba-tiba perempuan itu berseru. Ada apa? Ingin menyampaikan pesan sebunjui soat lagi heran, dari mana kau tahu benarkah pesan sebunjui soat? Sambil garuk-garuk kepala, seru pengemis cilik, bukankah ia hanya mengucapkan kata enyah benar, tapi tahukah kau bahwa perkataan itu mengandung arti yang sangat luas dari mana aku tahu? Kau benar-benar tak tahu aturan sekarang baru kau tahu. Tahukah kau siapa namaku? Aku bernama si kuah daging, nama ini sudah cukup bukan lagi-lagi pengemis cilik tak sanggup bicara. Dengarkan baik-baik, kata sebunjui soat seluruh penghuni kota ini mulai besok pagi hingga matahari menyinari pantat kalian, secara bergilir kalian harus mendatangi tendanya. Ia ingin renengajukan pertanyaan, dia sangka siapa dirinya? Memangnya kaisar jengek pengemis cilik sinis. Tepat, mulai saat ini dialah kaisar kota Ui Sik-Sik Wah Daging menegas. Kalau kami tak bersedia, tanya Iopanyu. Tidak bersedia. Boleh saja, mungkin di kemudian hari sudah tak ada kesempatan lagi, kenapa bagaimana mungkin orang yang tak berkaki bisa berjalan ke sana, cahaya matahari membuat debu yang beterbangan nampak jelas. Cahaya matahari pun membuat tenda putih yang berdiri di luar kota Ui Sik nampak lebih menyolok. Kain tenda di bagian depan tersingkap sedikit ke samping, terlihat jelas sebuah meja yang tertata rapi di tengah tenda, tampak pula dua orang yang sedang duduk di tepi meja. Seorang berwajah dingin kaku tak lain adalah sebuah jui soat sedang yang lain menebar senyuman cerah, si kuah daging di atas meja tersedia sayur, juga penganan. Di situ pun terdapat arak, tentu saja arak keras. Sambil menuding bayangan manusia yang sedang berjalan mendekat dari kota Ui Sik, bisik si kuah daging, sudah datang wajah sebuah jui soat tetap dingin, kaku, tanpa perasaan. Kelihalannya si kuah daging sama sekali tak keberatan dengan sikapnya yang dingin kaku itu, katanya dengan suaranya yang merdu bagaikan lonceng, semalam aku mengumpulkan seluruh penghuni kota Ui Sik untuk datang menghadap satu per satu, coba lihat sekarang orang pertama sudah datang, sebuah jui soat belum bicara, ia mengangkat cawannya, lalu perlahan-lahan menghirup arak dalam cawan. Bila mereka sudah datang, aku mewakilimu mengajukan pertanyaan, mencari tahu kabar Liu Xiaohong, bagaimana menurut pendapatmu masih belum ada jawaban. Tapi aku mesti jelaskan lebih dulu, apa yang kukatakan berdasarkan pendapatmu, bila pembicaraan kurang lancar hingga mereka ingin bertarung, itu urusanmu, sebuah jui soat masih belum bicara, ia hanya menggunakan sorot matanya yang dingin, mengawasi orang yang sedang berjalan masuk ke dalam tenda. Siapa yang datang tegur si kuah daging? Orang itu memandang sekejap ke arah sebuah jui soat, tapi begitu menatap sorot mati yang dingin bagaikan mata panah, segera ia alihkan sorot matanya ke wajah si kuah daging. Aku si Tio, si buta Tio, matamu tidak buta, kenapa dipanggil si buta Tio sama seperti Nona, aku tidak mengendus bau daging, juga tidak melihat ada kuah daging yang mengepul, kenapa disebut si kuah daging EHM? Lihai benar mulutmu, aku malas bersilat lidah, sekarang aku ingin mengajukan pertanyaan, dengarkan baik-baik, pertanyaan ini bukan pertanyaanku, aku hanya mewakili sebuah jui soat, jadi kau mesti menjawab sejujurnya, kalau tidak, hektometer, jangan sampai dirimu berubah seperti julukanmu, berita apa yang ingin Nona ketahui, bukan aku yang ingin tahu, sebuntai hiap yang ingin tahu, ya baik, pernahkah kau berjumpa Liok Siau Hang pernah, di mana di sini, bagus, di mana dia sekarang sudah mati, mati si kuah daging membelalakan matu dengan mulut melongo, sementara sebuah jui soat masih tidak menunjukkan reaksi apapun, kau tidak membohongi aku suara si kuah daging terdengar gemetar, bila tidak percaya, boleh kau tanya pada orang berikutnya, tentu saja aku tak percaya, siapa yang percaya Liok Siau Hang mati, kau percaya si kuah daging menengok ke arah sebuah jui soat, suaranya masih gemetar, sebuah jui soat tidak menjawab, matanya mengawasi orang yang muncul di jalan raya kota Ui Sik, orang itu adalah si pengemis cilik, selanjutnya lopan toko kelontong, lalu laopan nyu, mereka memberikan jawaban yang sama, Liok Siau Hang sudah mati, apakah si kuah daging percaya aku tidak percaya, masih ada seorang lagi, jika dia pun mengatakan, Liok Siau Hang sudah mati, mungkin aku bakal percaya, siapa sebelum meninggalkan pintu laopan nyu bertanya, sah toahu, sah toahu tidak datang, yang muncul salah satu kacungnya, kacung keluarga sah datang dengan membawa sepucuk surat undangan, ditujukan kepada sebuah jui soat yang sangat dikagumi, mengundangnya makan malam bersama, selesai membaca tulisan yang tertera di undangan itu, si kuah daging mendongkol bercampur panik, tiba-tiba ia mengeluarkan tiga buah tanda waktu dari pasir, ia letakkan ketiga tanda waktu itu di atas meja, lalu ujarnya kepada kacung itu, sudah kau lihat ketiga tanda waktu itu kacung itu mengangguk, bila ku balik, maka pasir akan mulai mengalir ke bagian bawah, ketika pasir itu habis, berarti sudah saatnya kau balik ke rumah sah toahu, mengerti kacung itu mengangguk, tanda waktu yang kedua akan ku balik saat yang pertama habis, ketika pasir habis, berarti saatnya sah toahu tiba di sini mengerti kembali kacung itu mengangguk, tanda ketiga tak perlu digunakan lagi jika sah toahu telah datang, tapi bila ia menolak datang, maka sebelum pasir ketiga habis, batok kepalanya pasti sudah melayang meninggalkan raga, kau percaya tidak aku percaya, kalau begitu cepatlah pulang, sekarang juga aku akan mulai menuang pasir yang pertama, kacung itu ketakutan hingga mukanya pucat, bagaikan seekor anjing digebuk, ia kabur terbirik-birik, tanda waktu pasir pertama sudah hampir habis tertuang, si kuah daging memandang sebunjui soat sekejap, lalu tanyanya, seharusnya kacung itu sudah tiba di rumah bukan sebunjui soat tidak menjawab, matanya bahkan tak pernah melirik sekejap pun ke arah tanda waktu itu, si kuah daging telah membalik tanda waktu kedua, tangannya sedikit gemetar, apakah ia takut akan kedatangan sah toahu, ataukah takut jika sah toahu pun mengatakan liyok siau hang telah mati, akhirnya sah toahu datang, pasir mesin waktu kedua sudah hampir habis tertuang, dari jauh tampak bayangan sah toahu sedang mendekat dengan langkah terburu-buru, sekujur tubuh si kuah daging mulai gemetar, menggigil, kali ini sebunjui soat pun dapat merasakan si kuah daging sedang menggigil, katanya, tenang biarpun hanya sepatah kata, namun mendatangkan reaksi yang cukup menghangatkan badan, si kuah daging tidak menggigil lagi, si kuah daging benar-benar tenang kembali, dengan nada amat tenang, ujarnya kepada sah toahu yang sedang mendekati tanda, jadi kau yang bernama sah toahu betul, setiap penghuni kota ini memanggil aku sah toahu, ehm, kau memang mirip dari keluarga besar, nona terlalu memuji, aku tidak memujimu, sebagai kepala keluarga sebuah keluarga besar, kau mesti tahu diri, orang yang tidak tahu diri mana mungkin bisa menjadi kepala keluarga di tempat semacam ini, sah toahu tertawa kembali si kuah daging berkata, apakah selanjutnya kau masih bisa menjadi kepala keluarga, itu belum pasti, oh ya, kenapa sebab harus dibuktikan dulu, apakah sekarang kau sudah tahu diri dan pandai menyesuaikan diri dengan kenyataan, kalau aku tak tahu diri, tak pandai menyesuaikan diri dengan kenyataan, buat apa berdiri di sini bagus sekali, kalau begitu sekarang aku mewakili sebuntai hiap mengajukan pertanyaan kepadamu, kau harus menjawab dengan sejujurnya, pertanyaan apa? apakah sama seperti pertanyaan yang hari ini kau ajukan kepada seluruh penghuni kota, kalau memang sudah tahu langsung saja jawab, aku mesti menjawab apa jawab saja sejujurnya, sejujurnya, biar aku menjawab sejujurnya pun kalian tetap tak percaya para si kuah daging berubah hebat, pucat pasi, mulutnya ternganga lebar, namun tak sepatah kata pun sanggup diucapkan, setetes air mata mengembeng di ujung matanya dan makin lama makin bertambah besar, akhirnya perlahan-lahan meleleh ke bawah renem basai pipinya, kembali ia berkata dengan suara terisak, maksudmu, dia, dia sudah, sudah mati ya, dia sudah mati tiba-tiba suara sah toahu berubah sangat dingin, si kuah daging tidak sanggup bicara lagi, dengan sepasang tangannya ia menutupi wajah, kembali sebunjui soat bertanya, kau punya bukti, punya bukti terbaik tentu saja kalau dapat melihat jenazah Liu Xiaohong, untuk melihat jenazah Liu Xiaohong, tentu saja harus berkunjung ke toko penjual peti mati, ini menurut pandangan sah toahu, biasanya jenazah akan dikebumikan di pekuburan, kenapa untuk melihat jenazah harus berkunjung ke toko penjual peti mati, sebab tak ada orang yang mengurusi jenazah, penghuni kota Ui Sik tak berakal mengubur jenazah orang yang telah mati, itu pun menurut sah toahu, sah toahu sudah selesai berkata, mereka pun tiba di toko penjual peti mati, segala sesuatu telah diperhitungkan dengan matang, mereka sudah berdiri di depan pintu, si butatio sudah tahu mereka bakal datang ke situ, sambil mendengus dingin, katanya, perkataanku tidak kalian percaya, ucapan sah toahu baru kalian percaya, ini namanya jawaban yang benar pun tergantung status sosial, perkataannya sangat masuk akal, tak ada yang bicara, semua orang tidak menaruh perhatian kepadanya, sama sekali tidak peduli kehadirannya, mereka hanya mengayunkan langkah, memasuki toko penjual peti mati, kali ini si kuah daging benar-benar menangis, isak tangisnya keras sekali, ia sudah melihat peti mati, telah melihat pula meja abu yang berada di depan peti mati, siapa yang tidak sedih? malah sebuan Jui Soat yang selalu tampil dingin, kaku, tanpa perasaan pun kelihatan wajahnya sedikit berubah, sebab di atas lengpeh tertulis, sahabat lama liok siau hong, kata sebuan Jui Soat, buka sudah ku duga pasti ada yang akan datang menengotnya, kata si buta Tio, oleh sebab itu tutup peti mati ini tak dipaku, buka kata sebuan Jui Soat singkat dan sederhana, si buta Tio memandang sah toahu sekejap, lekas mereka menggeser penutup peti mati itu, suara tangis si kuah daging bertambah keras dan nyaring, tiba-tiba si buta Tio menatap si kuah daging, tegurnya, buat apa kau menangis, apakah kau yakin tubuh yang terbaring dalam peti mati itu, liok siau hong si kuah daging tidak menangis lagi, dengan melotot ia mengawasi si buta Tio, lalu perlahan-lahan berjalan menuju ke tepi peti mati, dengan seksama si kuah daging memeriksa jenazah dalam peti mati itu, ia periksa wajahnya, luka mematikan di atas dadanya, kemudian tiba-tiba ia tertafa, ia mendongakan kepala sambil terlawat terbahak-bahak, lalu menuding si buta Tio, serunya, kau memang sangat menarik, kau bilang ia bukan liok siau hong, mendadak suara tawanya berubah amat mengenaskan, lama sekali sebunjui soat mengawasi tubuh liok siau hong, parasnya sama sekali tak berubah, ia memandang terus, hingga suara tawa si kuah daging yang mengenaskan berubah, jadi jeritan tangis, lalu sesengguhkan, setelah itu baru ia berkata, tutup ketika peti mati ditutup si kuah daging pun tidak menangis lagi, tiba-tiba sebunjui soat berkata pula, turun sewaktu mengucapkan perkataan itu, kepala sebunjui soat sama sekali tidak menengadah, justru yang menengadah adalah si kuah daging, sah toahu serta si butatio, begitu mendongak, mereka lihat orang itu bergelantungan di wulungan rumah, wajahnya menghadap jendela, orang itu melompat turun, pengemis cilik tegur si butatio, mau apakah sembunyi di luar jendela? ingin mencuri peti matiku sialan, tutup bacot busukmu, buat apa aku mencuri peti mati? kalau terpaksa mencuri, buat siapa lagi kalau bukan untukmu lantas mau apa kau di situ tak apa-apa, hanya datang mengantar surat undangan, mengantar surat undangan? untuk siapa bukan untukmu, tampang busukmu menyeramkan, siapa yang mau memberi undangan? aku mengantar undangan untuk sebon tai hiap, isi undangan hanya terdiri beberapa patah kata, lama mengagumi nama besar tai hiap, meski aku hidup terasing kehadiranmu harus disambut, besok tengah hari, dengan air teh khusus menyambut kedatanganmu, apakah sebon jui soat akan datang memenuhi undangan? tentu saja tak mungkin ia datang untuk mencari Liu Xiaohong, kini Liu Xiaohong sudah mati dan ia harus menyelidiki sebab kematiannya, mana ada selera minum teh, tapi ia tetap akan menghadirinya, sebab di surat undangan itu masih terteras baris tulisan, aku mengetahui sedikit kabar sebab kematian Liu Xiaohong, bila ingin tahu siapa yang paling tidak sopan, jawabannya mudah sekali. sebon jui soat, seorang yang tidak banyak bicara, tentu saja ia pun tak bakal mengucapkan perkataan basa-basi yang tak berguna, asal memahami watak dan kebiasaan sebon jui soat, mereka tak bakal menganggapnya seorang yang tak tahu sopan santun, oleh sebab itu dalam dunia persilatan tinggal tersisa satu orang yang benar-benar tak mengerti sopan santun, si kuah daging. Bukan saja ia tak kenal sopan santun, bahkan ia pun tak mau membicarakan soal sopan santun. Maka ketika berjumpa Kiong Soso, dengan nada mendesak ia menegur, kau tahu sebab kematian Liu Xiaohong dalam hal mengendalikan diri, Kiong Soso adalah yang terbaik. Sehabis mendengar kata-kata si kuah daging, Kiong Soso tidak menjadi gusar, bahkan parasnya sama sekali tak berubah, ia masih tampil dengan sikapnya yang anggun, dingin dan cantik. Sesudah menghela napas panjang, ujarnya, orang baik kenapa justru mati dalam usia muda siapa yang meren bunuhnya tanya si kuah daging. Kembeli Kiong Soso menghela napas panjang. Liu Xiaohong adalah orang yang paling kukagumi, ternyala ia tewas di kota Ui Sik, aku sungguh merasa sedih, seharusnya akulah yang paling sedih, selah si kuah daging. Kenapa masa kau tidak tahu hubunganku dengannya? Cepat katakan, siapa pembunuhnya? Aku pasti membalaskan dendam baginya, siapa pembunuhnya? Siapa yang mampu membunuh Liu Xiaohong? Tentu hanya orang yang paling dekat dengannya, hanya dialah yang dapat membuatnya lengah, siapa kau akan segera mengetahuinya? Aku telah mengutus orang mengundangnya, sebelum mereka kemari, bagaimana kalau kita minum satu dua cawan, anggap saja sebagai penghormatan kita bagi arwah Liu Tai Hiap kembali Kiong Soso menghela napas panjang, ia mengambil cawannya dan meneguk habis isinya kuah daging meneguk juga isi cawannya hingga habis. Bahkan Sebunjui Soat pun dengan cepat menenggak habis arak dalam cawan, lalu meletakkan kembali cawan itu di atas meja. Saat tangan kanannya masih memegang cawan, dari balik tirai sutera, persis di belakang tubuhnya, tiba-tiba meluncur seseorang. Seorang perempuan yang menggenggam pedang. Saat Sebunjui Soat meletakkan cawan adalah kesempatan terbaik untuk menghabisi nyawanya. Ia baru selesai menghabiskan isi cawannya, seluruh konsentrasinya belum terpusat, bahkan ia sedang meletakkan cawan, tangan kanannya dalam keadaan tak berferjaga-jaga. Tampaknya perempuan itu sudah memperhitungkan secara tepat, serangan itu pasti akan mengenai sasaran. Sayang dugaannya keliru besar. Kalau segampang itu Sebunjui Soat tertusuk serangan gelap, namanya bukan Sebunjui Soat lagi, seharusnya bernama sesosok mayat busuk. Mayat busuk tak bisa bergerak, tapi Sebunjui Soat mampu bergerak. Tubuh Sebunjui Soat bergeser miring ke sisi kanan, dengan meminjam kekuatan di saat ia meletakkan cawan ke atas meja, ia meluncur dengan kecepatan tinggi, menghindari tusukan maut itu. Ketika serangan gelap itu gagal mengenai sasaran, perempuan itu tidak melanjutkan kembali bokongannya, ia hanya berdiri tegak di tengah ruangan, berhadapan langsung dengan Sebunjui Soat. Sebunjui Soat masih berdiri dengan sikap dingin, seakan-akan sama sekali tidak melihat kehadiran perempuan itu. Dalam pada itu Kiong sosok telah melompat bangun sambil membentak nyaring, Kiong Peng, apa yang kau lakukan? Aku dengar ilmu pedang Sebun Kongcu telah mencapai tingkatan tanpa pedang, aku ingin menjajal kemampuannya, hektometer. Rupanya kau sudah bosan hidup? E.J. Sikuah Daging. Jangankan menanggapi, memandang sekejap ke arah si kuah daging pun tidak. Kiong Peng hanya menatap tajam wajah Sebunjui Soat sambil ujarnya, cabut pedangmu agaknya kau benar-benar sudah bosan hidup, kembali si kuah daging berkata, berani amatkah suruh Sebun Tai Hiap mencabut pedangnya? Kau tahu apa akibatnya bila ia mencabut pedangnya Kiong Peng tetap tidak menggubris. Kali ini kau pasti mampus, kembali si kuah daging berseru. Kiong Peng tertawa dingin. Setiap persoalan pasti ada pengecualian, katanya. Begitu selesai berkata ia menggetarkan pedangnya dan melancarkan serangan, dalam waktu singkat ia telah melancarkan 24 jurus. Sebunjui Soat dengan cepat menghindar, kemudian terlihat cahaya pedang berkelebat. Tak seorang pun yang melihat dengan kelapa Sebunjui Soat mencabut pedangnya, juga tak seorang pun melihat dengan kelapa pedang Sebunjui Soat menusuk tubuh Kiong Peng, mereka hanya sempat melihat cahaya berkelebat. Kiong Pengroboh terjungkal, tanpa sempat mengeluarkan suara. Sah Toahu masuk sambil bergelak tertawa dan bertepuk tangan, katanya, ilmu pedang yang hebat, ternyata tingkatan tanpa pedang Sebunjui Soat memang bukan nama kosong belaka, di belakang Sah Toahu menyusul Lapan Niu, Lopantoko Klontong serta Ui Siaw Chong, si pengemis cilik Lopantoko Klontong memandang Sebunjui Soat dan si kuah daging sekejap, kemudian katanya, padahal sejak awal aku sudah tahu pembunuhnya, siapa tanya si kuah daging. Lopantoko Klontong hanya tertawa tanpa menjawab, yang menjawab malah Lopantio, padahal ia sama sekali tak tahu siapa pembunuhnya, siapa bilang aku tidak tahu pembunuhnya kalau tahu, mengapa tidak kau katakan sejak awal kalau sejak awal ku katakan, memangnya aku masih bisa hidup hingga sekarang kau tidak khawatir seng pembunuh akan membunuhmu untuk menghilangkan saksi tiba-tiba pengemis cilik menimbrung. Membungkam aku? Bukankah kedoknya akan terbongkar sebenarnya siapa pembunuhnya desaksi kuah daging? Banyak orang yang terlibat dalam pembunuhan ini, ucapan itu berkumandang dari luar pintu. Kenapa tanya pengemis cilik pada si buta Tio yang sedang melangkah masuk? Kenapa? Semakin banyak orang terlibat berarti semakin banyak orang yang akan membeli peti mati, bukankah daganganku semakin laris dari wajah sebonjui soat yang dingin, mendadak terlintas tawa dingin, katanya, benar, pembunuhnya memang banyak, siapapun yang mendengar kata-katanya pasti akan terkesiap. Semua orang berdiri melengak, termasuk si kuah daging sorot mati mereka serem tak dialihkan ke wajah sebonjui soat. Si kuah daging tak kuasa menahan diri lagi, desaknya, siapa orangnya dia sebonjui soat menuding ke arah sah toahu. Dia kembali sebonjui soat menuding lopan toko kelontong, lalu menuding lopan Nio, si buta Tio dan pengemis cilik. Masih ada lagi, sebonjui soat menambahkan. Masih ada si kuah daging membelalakan matanya. Dia sebonjui soat menuding ke arah Kiong Soso. Mendadak gelak tawa berkumandang di seluruh ruangan. Tentu saja bukan sebonjui soat atau si kuah daging yang tertawa, melainkan seluruh orang yang ditunjuk sebonjui soat. Mereka tertawa dengan penuh rasa bangga, suara tawa yang membuat si kuah daging tercengang, sebab ia tahu ilmu silat orang-orang itu masih bukan tandingan sebonjui soat. Tapi mengapa mereka tertawa? Apakah karena mereka bukan pembunuhnya? Tiba-tiba Kiong Soso berhenti tertawa dan berkata, sebonjui soat, tebakanmu tepat sekali. Setiap penghuni kota Ui Sip adalah pembunuh Liu Xiaohong, sayang kau terlambat mengetahuinya, sambung laopan Nio. Tidak, belum terlambat, selasi Butatio. Kenapa? Tanya pengemis cilik. Sebab masih sempat berbaring sendiri dalam peti mati, wajah mereka kembali riang dan puas. Wajah sebonjui soat berubah hebat. Bukan hanya berubah, peluh dingin juga mulai membasai jidatnya. Menyaksikan perubahan wajah sebonjui soat, para si kuah daging ikut berubah, ia sudah membuka mulut, namun tak sepatah katapun yang sanggup diucapkannya. Kiong Sosu memandang si kuah daging sekejap. Kemudian ujarnya dengan bangga, bukankah kau ingin bertanya, apakah dalam arak dicampuri racun mati si kuah daging terbelalak semakin lebar? Aku beritahukan kepadamu, arak itu memang beracun, gelak tawa Kiong Sosu makin keras, semakin bangga. Pengemis cilik berjalan menghampiri si kuah daging, lalu merabah pipi perempuan itu, ujarnya sambil tertawa terkekeh, bukankah sekarang kau merasa semakin tak jelas menyaksikan benda di sekelilingmu kembali. Pengemis cilik merabah wajah si kuah daging, ajaknya, apakah sekarang kau masih bisa berlagak? Apakah masih ada pesan dari, sebuntai hiap yang ingin disampaikan kepada kami si kuah daging berusaha meronta, berusaha berjalan menuju ke hadapan sebonjui soat, tapi baru melangkah dua tindakan, ia sudah roboh terjungkal, kebetulan jari tangannya menyentuh sepatu sebonjui soat tangan yang lemas tak bertenaga, sentuhan lembut yang tak berkuatan, seolah-olah ada benda ribuan kati yang jatuh menimpa, membuat tubuh sebonjui soat ikut terjungkal. Sekali lagi gelak tawa berkumandang memenuhi seluruh ruangan, Oh, di tengah jalan kota yang penuh sesak, dalam sebuah warung arak yang ramai, siapa yang mau peduli dengan kehadiran sepasang kakek nenek berusia lanjut? Biarpun tak ada yang memperhatikan, kakek nenek bertubuh kecil itu duduk di sudut yang gelap, suara pembicaraan mereka amat lirih. Dengan kening berkerut si kakek memandang si nenek sekejap, lalu bisiknya, sekarang kau akan berangkat ke UI isik kalau tidak berangkat sekarang, kapan lagi tentu saja kita berangkat setelah situasi diketahui dengan jelas, aku takut ekadaan sudah terlambat, mana mungkin terlambat biarpun sampai saatnya kasus ini terbongkar, namun sahabat kecil kita mungkin ikut celaka. Masakah sebonjui soat bisa celaka ya? Dia yang kumaksud, dia bisa celaka kau anggap hal ini menggelikan tidak? Jangan lupa, Liu Ji Kong tewas dan Liu Xiaohang tewas di kota UI isik, kening si kakek berkerut makin kencang, tiba-tiba ia bangkit. Mau apakah si nenek menariknya? Mau apa? Tentu saja pergi ke UI isik, oh, dari seluruh perusahaan ekspedisi di 13 Provinsi Utara dan Selatan Sungai Besar, andai kata Chong Piao Tau Tionggoan Piao Kiok, Tegli Tiang Ching tampil dan mengatakan perusahaan ekspedisinya hanya sebuah perusahaan kecil, berarti di kolong langit tiada perusahaan ekspedisi yang berani mengatakan perusahaannya besar. Tegli Tiang Ching hanya berani mengatakan perusahaannya nomor dua. Sebenarnya Tionggoan Piao Kiok memiliki berapa kantor cabang? Jangankan orang lain, Tegli Tiang Ching sendiri pun tak jelas. Kelewat banyak kantor cabang dan tersohor. Semua itu sudah cukup menjamin kehidupan Pekli Tiang Ching, cukup membuatnya hidup santai, setiap hari ia bisa memelihara burung, menikmati bunga sambil petiduran. Sudah 17 tahun Pekli Tiang Ching tidak mengawal barang, setiap order ia serahkan pada Kim Bong Seng Hu Chong Piao Tau untuk mengurusnya. Kim Bong telah menjadi tangan kanannya, belum pernah ia melakukan kesalahan. Oleh sebab itu ketika Kim Bong melapor segala sesuatunya telah siap, ia seharusnya manggut-manggut sambil tertawa puas. Tapi kali ini ia sama sekali tidak tertawa, bahkan dengan wajah serius bertanya, apakah semua rute telah diperiksa dengan seksama sudah dan aman? Jawab Kim Bong, kami telah membuat persiapan hampir satu tahun lamanya, Chong Piao Tau boleh lega, untung ada kau, selama ini kau tak pernah melakukan kesalahan, aku memang seharusnya lega, tapi barang yang harus kita kawal kali ini sangat penting, sangat mempengaruhi kelangsungan hidup kita, aku mengerti, 30.500.000 tahi lemas merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk apapun, bisa menghidupi 80 keturunan kita, benar, itulah sebabnya kali ini kita tak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun, kalau tidak, jangankan kita berdua. Mungkin usaha ekspedisi kita bakal jatuh dan musnah, bahkan kita akan dijatuhi hukuman pancung, aku tahu, karena itu secara khusus pihak kerajaan telah mengirim Liu Ji Kong sejak 7 bulan lalu untuk mengatur rute yang akan kita lalui, apakah dari Liu Ji Kong sudah ada berita yang dikirim kemari setiap 15 hari sekali pasti ada berita yang dikirim, jawab Kim Bong, tapi semuanya hanya berisi sepatah kata, sepatah kata ya, aman, kalau memang jalur yang akan dilalui sudah terkendali dan aman, berarti sudah waktunya mereka berangkat. Perjalanan kali ini dipimpin langsung oleh prekliti yang cing, o si kuah daging betul-betul gelisah, selama hidup belum pernah ia merasa sedemikian gelisah seperti ini. Lebih baik mampus dibacok golok daripada terkurung dalam penjara besar, menunggu pelaksanaan hukuman. Saat menanti hanya akan mendatangkan kegelisahan, gelisah mendatangkan rasa duka dan tersiksa. Ia mulai tak tahan, tak sanggup mengendalikan diri. Sekuat tenaga ia menghantam dinding penjara, menggedor sekeliling ruangan, ia pun mulai menjerit. Namun selain suara pantulan yang menggema dalam ruang penjara, jawaban yang diperoleh hanya tatapan mata. Tatapan matu yang dingin. Tatapan matu yang belum tentu memandang ke arahnya, mungkin yang dipandang hanya kekosongan di belakang tubuhnya. Sebun Jui Soat memang manusia begitu, tak acuh terhadap keadaan sekelilingnya, keadaan di situ seakan tidak membuatnya goyah atau sedih. Tiba-tiba si kuah daging berhenti berteriak dan menggedor, ia berdiri di hadapan Sebun Jui Soat. Dengan sorot mata putus asa ia pelototi wajah Sebun Jui Soat yang dingin, mereka bakal membunuh kita tanyanya. Jangankan menanggapi, memandang sekejap ke arahnya pun tidak, seolah-olah pertanyaan itu tak pantas untuk dijawab. Apakah mereka bakal membunuh kita sekali lagi? Si kuah daging mengulangi pertanyaannya, kali ini sambil menggoyang bahu Sebun Jui Soat. Tidak, jawaban itu seakan bukan diucapkan Sebun Jui Soat. Seolah-olah keluar karena goncangan si kuah daging, melompat keluar dari perut, melalui kerongkongan dan melompat dari sela-sela giginya. Biarpun jawaban itu seakan diucapkan tanpa tenaga, namun mendatangkan pengharapan yang tak terhingga bagi si kuah daging. Sinar keputus asaan tiba-tiba hilang dari balik matanya, terpancar cahaya bertilau. Sungguh, mereka tak akan membunuh kita Sebun Jui Soat. Tidak menggeleng, juga tidak mengangguk. Tapi si kuah daging hampir saja menari dan menyanyi saking girangnya, kembali katanya, aku mengerti maksudmu, mereka hanya mencampuri arak dengan obat pemabuk, bukan racun jahat, jadi mereka tak ingin menghabisi nyawa kita, bukankah begitu salah? Kembali si kuah daging mengoceh, kalau mereka tak ingin membunuh kita, mengapa menyekap kita di sini? Kelihatannya hal ini satu persoalan yang pantas dipikirkan secara mendalamnya, kenapa mereka menyekap si kuah daging dan Sebun Jui Soat, dan bukannya dibacok mampus? Mereka sama sekali tak ada harganya. Liu Xiaohang sudah mati, mereka datang untuk menuntut balas, tidak membunuh mereka berarti akan menambah ancaman bahaya, sama sekali tak ada faedahnya. Si kuah daging mustahil mengetahui persoalan ini, biar letaknya pecah pun tak mungkin tahu sebab jawabannya berada dalam otak gerombolan pembunuh di kota Ui Sik. Kelihatannya Sebun Jui Soat mengetahui hal ini, maka ia lebih memilih memejamkan mata. Mengapa Sebun Jui Soat tidak dibunuh saja? Pertanyaan itu diajukan Sahtoahu. Kelihatannya Sahtoahu sendiri tidak memahami hal ini. Betul, kenapa tidak kita bunuh Sebun Jui Soat? Pertanyaan ini diajukan Lopantoko Kelontong dan Lopantoko Peti Mati. Kelihatannya hanya satu orang yang mengetahui jawabannya. Sorot mata orang yang mengajukan pertanyaan itu tertuju ke wajah seseorang. Kita tidak membunuhnya karena kita butuh Kiamboh, kita pedang, miliknya, kata Kiong So Soh sambil bangkit berdiri. Kiamboh tanya Sahtoahu tercenang, buat apa Kiamboh miliknya kau tak ingin mempelajari ilmu pedangnya yang tiada tandingan di kolong langit sehentunya ingin, tapi sekarang tidak. Kenapa sebab kita segera akan menjadi hartawan yang kaya raya, buat apa mempelajari ilmu pedang setelah berduit, lantas kau tak ingin mempelajari ilmu silat tanya Kiong So Soh. Betul. Tahukah kau, berapa banyak bagian kita aku tak mampu menghitungnya, aku pun tak sanggup menghitungnya, tapi aku tahu, uang bagian kita bisa digunakan untuk menghidupi 80 generasi keturunan kita, sesudah memandang semua yang hadir dalam ruangan, kembali Sahtoahu berkata, dengan bekal luang sebanyak itu, kalau tidak dipakai makan minum sepuasnya, buat apa mesti bersusah payah berlatih pedang paras lupan toko peti mati yang semula pucat bagai mayat, sekarang berubah cerah, seakan telah berubah menjadi manusia lain, berubah dari sesosok mayat menjadi seorang kaisar. Dengan gembira serunya, betul, setelah berduit, kita bisa berfoya-foya, berpesta pora, peduli apa dengan ilmu pedang apalagi dengan menahan sebunjui soat, berarti menambah ancaman untuk kita, kata Sahtoahu. Kalian tak usah khawatir, penjara itu sangat kuat, jangankan sebunjui soat, setan pun jangan harap bisa melarikan diri, Kiong So Soh memandang sekejap wajah rekan-rekannya, katanya pula, baiklah, bila yang kalian pikirkan cuma duit, biarlah urusan piambuah dan sebunjui soatku selesaikan sendiri, tapi, Sahtoahu ingin mengatakan sesuatu, tapi urung, kau takut ia kabur dari penjara? Jangan khawatir, serahkan urusan ini padaku, kenapa harus diserahkan padamu seorang? Sepantasnya urusan ini kita pikul bersama, tiba-tiba pengemis cilik muncul dengan setengah berlari, begitu masuk ke dalam ruangan, katanya, tahukah kau, persoalan apa yang sedang kita bicarakan, persoalan apa tanya Kiong So Soh? Persoalan yang sudah kita bicarakan secara baik-baik, jadi mereka sudah diatang benar, pengemis cilik mengangguk. Mereka? Siapakah mereka? Oh kelihatannya si kakek kecil sangat menguasai jalanan di kota Ui Sik, lah sengaja berputar kian kemari, ketika sampai di luar kota, waktu sudah mendekati senja. Coba lihat, benar bukan perkataanku, ujar si kakek sambil memandang matahari senja, kan sudah ku bilang, kita tiba di kota Ui Sik waktu pasti menjelang senja, aku tidak bohong bukan kau memang tidak membohongi aku, tapi membohongi dalam hal lain, kata si nenek. Yang lain? Soal apa kau membohongi aku hingga mesti menempuh perjalanan setengah harian dengan percuma, aku tidak membohongimu, aku hanya bilang, ketika tiba di kota Ui Sik, paling tidak matahari sudah turun gunung, tapi kau bersikeras mengatakan kalau saat itu tentu tengah hari, panji kebesaran Tiong Goan Piau Kiyok berkibar terhembus angin malam, angin kencang membuat panji berkibar menimbulkan suara gemerisik. Pek Liti Yangcing duduk di atas kudanya sambil mengawasi sekeliling tempat itu dengan sorot metle, tajam. Kim Bong, apakah di depan sana adalah kota Ui Sik benar, apakah dijamin aman orang-orang kita selalu melakukan penyelidikan setiap tiga bulan sekali, semua penghuni kota bertampang lugu kecuali orang yang bernama Sah Toahu, Sah Toahu adalah seorang bangsawan yang dibuang kemari, ia berhasil menggali emas dalam jumlah besar di atas bukit di luar kota Ui Sik, sejak itu ia tinggal di sini. Karena orang ini berduit, maka terkadangnya menampung para pelarian yang kebetulan lewat di sini. Ilmu silap para pelarian itu tidak cukup tangguh buat kita, cukup dengan sebuah jarik pun sanggup merobohkan mereka, kalau begitu malam ini kita bisa tidur dengan nyenyak, aku pun berpendapat begitu, bagaimana pendapatmu tanya si kakek. Aku pikir, bila mereka bisa tidur dengan tenang dan nyenyak, maka hanya ada semacam keadaan, sahut si nenek. Keadaan apa hanya orang mati yang bisa tidur tenang dan nyenyak, kenapa mereka mati berani membawa begitu banyak uang dan mendatangi kota Ui Sik yang sepintas nampak tenang, namun dibalik ketenangan justru tersembunyi gelombang yang maha dasyat, kalau bukan cari mati lantas apa. Dari mana kau tahu mereka membawa banyak uang, masa tidak kau periksa bekas roda kereta mereka? Coba lihat, betapa dalamnya bekas itu? Mungkin barang yang mereka kawal adalah emas murni, aku rasa bukan, oya kalau emas, masakah hanya membawa beberapa pengawal lantas barang apa yang sedang mereka kawal batu-batu benar, batu, dari mana kau tahu aku rasa barang yang berada dalam kereta pasti batu. Justru karena mengangkut batu, maka mereka bernyali, berani memasuki Ui Sik dengan membawa beberapa orang saja, kau tahu, siapakah mereka siapa mereka adalah Pek Liti Yang Ching, Kim Bong, Go Bili Hiap Sutohong, Sutohun, Sutoyan Dejago Pedang dari Cingsia, Hyantocu, sungguh memangnya mataku rabun jadi barang yang mereka angkut adalah emas murni, aku tidak tahu, aku tahu, Ker, terbaik adalah pergi ke sana dan periksa sendiri, gedung tempat tinggal sah Toahu terang bermandikan cahaya lentera. Bagi sah Toahu, hari ini merupakan hari terpenting baginya sepanjang hidup. Bisa menjamu seorang Cong Piau atau perusahaan ekspedisi terbesar di 13 Provinsi Utara dan Selatan Sungai Besar, jelas merupakan kejadian yang tak pernah dibayangkannya. Sementara ia perintahkan Koki menyiapkan hidangan paling lezat untuk menjamu tamunya, ia sendiri sejak awal sudah berdiri menanti di pintu gebang, menyambut kedatangan Pek Liti Yang Ching. Bukan hanya dia, hampir seluruh penghuni kota Ui Sik telah berdiri berjajar di depan pintu, menyambut kedatangan tamunya. Senyum bangga menghiasi wajah setiap orang. Pada saat itulah terdengar pengemis cilik berseru lantang, mereka telah datang, tentu saja yang dimaksud mereka adalah orang-orang Tionggoan Piau Kiyok. Padahal yang dimaksud pengemis cilik adalah barang kawalan yang berada dalam kereta rombongan. Amas murni yang bisa menghidupi 80 generasi keturunan mereka. Mereka telah memasuki gedung Sahto Ahu, ujar si kakek kecil. Benar, Seng Ikan sudah masuk jaring, bagaimana selanjutnya tentu saja menonton pertunjukan, dalam keadaan seperti ini kita hanya menonton kalau bukan begitu, apa yang hendak kau lakukan tentu saja pergi menolong orang, menolong orang, siapa mereka-mereka? Sekarang keadaan mereka belum berbahaya, belum makan kenyang, belum minum sampai mabuk, mana mungkin berbahaya lalu, si kakek mulai bingung, tak tahu apa yang mesti diperbuat. Kita pergi menolong orang, ajak si nenek. Bukankah kau mengatakan mereka tidak berbahaya, bukan mereka yang kumaksud, tapi orang lain, orang lain? Siapa sebunjui Soat, dia? Kau tahu di mana dia sekarang tentu tahu, jika tidak, buat apa aku usulkan menolongnya, kenapa ia butuh pertolongan, karena ia tidak berada dalam tenda, kulihat sah toahu sekalian amat senang, kalau sebunjui Soat masih berada di luar, mana mungkin mereka bisa sedemikian gembira, kenapa harus menolong sebunjui Soat? Bukankah sudah ku katakan, ia adalah sobat kecilku, karena sobat kecilmu maka harus ditolong, karena sobat kecilku ini bisa membantu kita melakukan banyak pekerjaan, misalnya memeriksa isi kereta itu, berisi batu atau emas murni, kalau begitu, kenapa tidak cepat sedikit belum selesai perkataan itu di ucapkan, si kakek sudah beranjak lebih dulu, tapi ia tak mampu berlalu, karena kerah bajunya sudah ditarik si nenek, apa-apaankah seharusnya pertanyaan itu, aku yang ajukan kepadamu tentu saja menolong orang, menolong orang, kalau ingin menolong orang, larinya ke arah situ, bersambung ke.